Intro Komisi 8 DPR RI melakukan audiensi bersama Kamil Kemenak Jawa Timur dan Kemenak Semalang Raya Audiensi ini dilakukan untuk menjaring aspirasi terkait rencana undang-undang penguatan kelembagaan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan Dipimpin Muhammad Ali Tahir Komisi 8 DPR RI beserta rombongan melakukan audiensi bersama Kamil Kemenak Jawa Timur dan Kemenak Semalang Raya di Aula Kantor Kemenak Kota Malang Kedatangan Komisi 8 DPR RI ke Kota Malang dalam rangka ingin menyerap aspirasi warga di daerah terkait penguatan kelembagaan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan di tanah air Agar dapat lebih tertata dan terdata Menurut Ketua Komisi 8 DPR RI M. Ali Tahir mengatakan Sejauh ini dukungan kelembagaan maupun pembiayaan dari pemerintah belum mampu secara keseluruhan mendukung pondok pesantren dan maderasa Sementara anggaran pendidikan lebih dari Rp49 triliun sedangkan porsi pesantren dan maderasa hanya Rp275 miliar Oleh karena itu dengan adanya RUU pesantren dan pendidikan keagamaan diharapkan dapat memberikan formula regulasi secara tertata dan terdata Sementara pembiayaan di pesantren dan pendidikan keagamaan bisa terakomodir Itu DPR berdasarkan aspirasi dari masyarakat bahkan segera kita mendorong lahirnya undang-undang mengenai pesantren dan pendidikan keagamaan Dari sisi jumlah pesantren kita dan maderasa kita lebih dari Rp89 ribu Sekarang ini yang sudah terakreditasi berdasarkan kemampuan keuangan Kementerian Agama sudah Rp53 ribu Sisanya belum bisa dilakukan karena keterbatasan dana dan juga Sementara itu menurut pelaksana tugas Kepalakan Wilkemenak Jatim Amin Mahfud mengapresiasi dengan adanya RUU ini Dan diharapkan dapat memberikan penguatan ke pesantren dan maderasa swasta Saya Kambil Kementerian Agama Provinsi Jatimur sangat-sangat mengapresiasi dengan tunjukkan ini Karena bagaimanapun juga pesantren ini adalah pembaga pendidikan tertua Bahkan jauh sebelum Indonesia lahir itu pesantren sudah berperang untuk mencerdaskan kehidupan Bahkan di masa-masa pergerakan, perjuangan juga sudah sangat-sangat berperang Oleh sebab itu ini merupakan angin segar bagi pesantren Untuk diketahui saat ini jumlah pesantren Salafi dan Modern di Jawa Timur mencapai lebih dari 6.000 pesantren Sementara di Jawa Barat lebih banyak yakni lebih dari 9.000 pesantren Dari Kota Malang, Amat Amin melaporkan